Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silahkan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan ngaji, ngatur jiwa berkenaan dengan masalah hodam spiritual. Kali ini kita akan membahasnya secara mendetail berdasarkan keterangan dari poro buru sejati yang ada di kitab Sirul Khikmah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, salam sejahtera bagi saudaraku semuanya, salam dari saya, kisah berang alam. Di kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam keadaan Alhamdulillah insyaallah, dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Dan di bulan yang penuh keberkahan ini, kita akan membahas mengenai ciri-ciri seseorang yang memiliki hodam. Benarkah semacam itu? Namun sebelum saya membahas akan hal ini, saya meminta waktu kepada saudaraku semuanya agar berkenan untuk menekan tombol subscribe, serta aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian yang samping. Karena insyaallah akan ada video yang bermanfaat lainnya. Kita sering mendengar bahwasannya ciri-ciri seseorang yang memiliki hodam. Yang pertama, orang tersebut melakukan perbuatan baik di sekitarnya. Apakah hal ini memang benar adanya? Bahwasannya ketika ada seseorang yang mempunyai perbuatan kebaikan kepada sesamanya, kepada orang yang di sekitarnya. Apakah hal tersebut bisa dikaitkan dengan masalah hodam? Sebenarnya tidak. Karena secara fitrohnya, orang berbuat baik itu bagian dari hati nuraninya. Jadi ketika mereka masih mempunyai hati nurani, hati nuraninya masih terpancar kepada gusti Allah SWT, maka orang tersebut otomatis akan memiliki kebaikan. Meskipun orang tersebut merupakan orang yang paling jahat di dunia. Karena hati nurani yang akan membuka, mengetuk hatinya untuk menuju kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian orang tersebut itu biasanya positive thinking, selalu berpikiran positif. Apakah hal ini bisa dikaitkan dengan masalah seseorang yang ciri-cirinya memiliki hodam? Jawaban saya tidak. Karena seseorang yang memiliki pikiran positif, positive thinking, hal tersebut kaitannya dengan agama. Ketika seseorang hatinya bisa ikhlas, bisa pasrak dengan keadaan yang diberikan sama gusti Allah, maka dalam keadaan apapun orang ini bisa berpikiran positif, semacam itu. Kemudian yang ketiga, orang tersebut memiliki karisma. Apalagi ini. Karisma ini muncul bagian dari sikap, ahlak. Ketika seseorang bersikap baik, bersikap perhatian dalam keadaan apapun bisa muncul sebagai seseorang yang bisa menengai ataupun memberikan solusi atas semua permasalahan yang ada, maka hal ini bisa memunculkan karisma. Maka dari hal tersebut, kita harus pahami hal ini terlebih dahulu. Karena tiga ciri ini tidak bisa digunakan sebagai sandaran bahwasannya seseorang memiliki hodam. Mengapa saya membuat video ini? Karena mohon maaf, begitu banyak seseorang yang menghubungi saya. Kemudian mengatakan, Kang, saya ini memiliki hodam loh. Kok Janengan bisa tahu kalau memiliki hodam, apakah Janengan sudah mempraktekan untuk mengeluarkan hodamnya? Enggak, Kang. Saya ini melihatnya dari video loh, semacam ini. Jadi, saya memberikan video ini agar di Rinjengan ini ngaji, ngatur jiwo, melakukan pembelajaran bahwasannya ketika seseorang memiliki hodam, itu harus dibuktikan. Bukan hanya dimirip-miripkan. Saya mirip dengan ciri yang pertama, Kang. Semacam ini, semacam ini. Itu tidak bisa. Karena hodam, sesuatu yang goib. Agar bisa muncul, perlu diwujudkan. Dan tata cara mewujudkannya akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya, saya akan membahas mengenai memiliki hodam harus dibuktikan. Bukan hanya dimirip-miripkan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang tidak sengaja menyinggung saudaraku semuanya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisabran Alam. Selamat menikmati.